Kita tidak demburi diantaranya Al-Warm, Al-Har, Al-Hadith, Fithadi Mintajabuni, Al-Labani Benjolan yang ada pada payudara yang benjolan ini sifatnya panas karena terjadinya pembekuan ya pada air susu makanya air susu harus dikeluarin terkadang ada sebagian ibu-ibu tidak ingin menyusui bayinya karena khawatir payudaranya kendor ini kegoliman bagi si janin ibu-ibu ini dihasilkan air susu untuk apa? untuk menyusui baby-nya kalau dia tidak menyusui berapa banyak kami dapat ibu-ibu mengalami ujung-ujungnya kanker payudara karena tidak mau menyusui baby-nya nah, ikat dari Allah SWT karena kegoliman dari orang tua dari si ibu kepada janinnya baru lahir nah ini rahmanirah rahmakunullah jami'an ada juga diantaranya selain memang dia tidak mau menyusui penyebutnya juga diantaranya atau karena susunya terlalu banyak dan kental atau ada campuran dingin pada tubuh dia sehingga ada pembekuan pada susu kemungkinan yang berikutnya si baby ini nisep puting susunya ibu ini lemah karena ada bayi yang livernya lemah kemungkinan apa? berikutnya ada anoreksia tidak nafsu makan ada juga si bayi yang bibirnya kecil tidak cukup keputing susu ibu sampai bayinya ada timbul kekuningan di matanya mata kuning dan si ibunya susunya jadi mengeras dan kemudian timbullah benjolan timbullah benjolan ini para ulama di masa silam sudah membahas diantaranya al-arab gejala-gejalanya apa? yastadillu alal warami al-har diantara gejalanya apa? benjolanya benjolanya sifatnya panas dan dia ada salabah kaku di ujung payudaranya di belakang areola mamahi ya puting susunya kaku mengeras ya wa tamaddud wal-ihmerar wal-hemma dan kemudian dia melebar kemudian warnanya kemerahan dan kalau dipegang panas kalau dipegang panas nah ini diantaranya apa? masalah pada kaum wanita ya masalah pada kaum wanita fa panas ini ya bisa diantara solusinya dilakukan dengan kompres dengan kompres kompres apa? takmit al-hal ya air panas dicampur dengan cuka jadi air panas dicampur sama cuka misalkan 1 banding 1 cukanya bisa cuka apel mau cuka lima mau cuka kurma cuka kelapa ya cuka kismis silahkan ya campur dengan air kemudian dipanaskan di atas api setelah panas anda ambil apa? kapas atau anda ambil kain yang bersih ya kemudian diletakkan dicelupin ke cuka dan air yang sudah dihangatkan dikompreskan di payudara yang benjol tadi karena benjorannya tadi apa? panas tapi apa? timbul pembekuan karena susu gak dikeluarin gak maksimal ya akhirnya pakai cuka biar apa? mencahir selamat menikmati